Dalam proses pengosongan pada lahan tanaman milik warga di Keragon 2, Desa Palihan, temon yang dilakukan oleh Angkasa Pura 1 dengan pengamanan dari pihak kepolisian kali ini. Beberapa mahasiswa yang membuat kerusuhan dan mencoba menghalangi proses pengosongan dari PT Pembangunan Perumahan sebagai rekanan PT Angkasa Pura 1 langsung diamankan petugas kepolisian. Hal tersebut sontak membuat solidaritas mahasiswa dan warga penolak pengusuran, mengurumuni petugas dan berusaha melepaskan rekannya, sambil memakai-maki polisi serta mengatasnamakan pelanggaran HAM. Para mahasiswa dibawa keluar barikade berjarak sekitar 10 meter, namun akhirnya para mahasiswa dilepaskan oleh aparat keamanan. Kericuan sendiri berawal ketika warga dan mahasiswa berdiri menutupi pepohonan yang sudah dibeli oleh pihak Angkasa Pura 1. Petugas berulang kali mengujuk agar tidak menghalangi pekerjaan, namun tetap menolak. Angkasa Pura 1 sejak Senin pagi hingga 2 hari ke depan menargetkan 35 bidang yang dimiliki oleh 31 nama telah selesai dikosongkan. Terus gitu? Saya nggak boleh! Saya dari awal, sudah menolak saya tidak akan menjual, tidak akan saya apresialkan punya saya itu. Sudah gitu saja. Ini sudah kita bayar? Belum, belum ada yang bayar. Siapa? Pembayaran? Mana tanda buktinya pembayaran? Ayo mana? Saya belum pernah membayar, lihat itu. Mana? Tanda buktinya mana? Ada buktinya pembayaran anak-anak? Mana tanda buktinya? Gantian, gantian, gantian. Menerima ganti rugi atau surat pemberitahuan itu, saya tidak akan menjual, itu punya orang tua saya. Ayo, bagaimana? Ini kan kami ke sini karena perintah pengadilan? Enggak, saya enggak. Pengadilan sudah. Kita berproses pengadilan tanah, rangkaian berproses pengadilan tanah, kita pengosongan untuk lahan-lahan yang sudah dikonsignasi. Konsignasi, sudah ada penetapan, karena penetapannya bertahap, kita pun bertahap. Insya Allah dalam waktu tidak lama, konsignasi selesai, maka pertanyaan pengadilan tanah akan selesai. Saya kira itu sementara ya. Ada penolakan dari warga? Ya, penolakan warga segera biasa, tapi kita harapkan warga yang menolak itu, istilah anak muda sekarang harus move on. Yang Kangka Sepura 1 juga telah mengetipkan uang ganti rugi dan diharapkan agar warga segera mengambil uang ganti rugi di pengadilan negeri Wates setelah melalui proses konsignasi. Namun apabila warga masih tetap melakukan penolakan, PT yang Kangka Sepura 1 tetap melakukan proses pengosongan lahan untuk pembangunan bandara baru Yogyakarta yang siap dioperasikan pada 2019 mendatang.